Intro Itu jenajah orang sakit sih sebenernya Oh sih hidup? Orang sakit, maksudnya dari rumah sakit saya ngambil jenajah Itu kenal mentalnya itu saya bawa mobil itu Ya masih ada keluarganya, saya ditemani sama temen Tetapi ya posisi kan memang di belakang saya kan kepalanya Nah posisi dari situ tiba-tiba Kayak kepalanya itu nemus di samping saya Bahkan pernah juga dibuat Kayak ngilang nih tiba-tiba nongol di depan padahal rombong kan Yang itu apa bawa jenajah yang itu atau jenajah yang lain? Setelah selesai bukan bawa jenajah yang itu Bawa jenajah yang lain Itu posisi pulang dari way kanan tuh Rombongan sama mobil pribadi, saya di belakang Mobil pribadi temen di depan Jalan, udah mau deket maghrib sih masih jam 5 tapi Jalan, ya jarak cuma 5 meter Giting-iringan mobil Yang di depan ngajak berhenti minggir ke masjid Ya otomatis saya mau berhenti Jalan dong ikutin dia mau berhenti Tapi saya bingungnya Masjid gak pernah ketemu Dan mobil yang di depan saya gak pernah kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kupas Malam bersama Goma Sebelumnya Goma mengucapin terima kasih banyak Buat kalian yang masih setia di channel ini Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan pastinya selalu dalam hidungan Allah SWT Amin Oh iya buat kalian yang ingin menjadi narasumber Atau yang memiliki cerita dan ceritanya ingin diceritakan Di salah satu playlist kami yaitu Radio Misteri Langsung saja gentayangin Instagram kami Di at kupasmalam.id Dan buat kalian yang ingin mendengarkan salah satu playlist kami Tanpa iklan bisa langsung kunjungi Spotify kami Di episode Kupas Malam kali ini Gue sudah kedatangan seorang narasumber Yang berkecimpung di kegiatan kemanusiaan Yang biasanya selalu melibatkan tim SAR dan basarnas Beliau ini sudah bekerja Atau sudah berkegiatan seperti ini Kurang lebih selama 13 tahun lamanya Dan setahun belakangan ini Beliau kebetulan ditempatkan di divisi ambulans Yang spesialis untuk mengantarkan jenajah Dari korban-korban musibah atau kecelakaan Kalau kita berbicara tentang mobil ambulans Apa yang ada dalam pikiran kalian Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung saja siapkan kopi anda Atur posisi senyaman mungkin Dan kita mulai curhat misteri Selamat malam Mas Mul Selamat malam Aduh thank you sudah mau datang ke kupas malam Untuk berbagi pengalaman horornya ya Tadi kita sempat ngobrol di belakang Memang ceritanya complicated banget ya Karena sebagai apa Relawan kemanusiaan juga gitu kan Sebagai super ambulans juga tadi gue Itu sebetulnya job desknya apa aja sih Mas? Kalau job desk saya sih sebenarnya banyak sih Mas Cuma memang selama saat ini sih Satu tahun lebih ini Fokus di driver Driver ambulans Kerja di sini sudah berapa lama Mas? Kalau Bukannya kerja sih Bang Sebenarnya hobi sih Kalau di sini Hobi? Karena kita gak dibayar Ya hobi sebagai relawan dah Hobi sebagai relawan udah berapa lama? Kalau hobi saya sih aslinya dari 2006 2006 Sampai sekarang lah Sampai sekarang aja Cuma kalau untuk di bagian driver Satu tahunan lebih lah Jadi sebelumnya itu yang selama berapa tahun ya? Sekitar 12 tahunnya itu ya? Kita Saya lebih di Pra Pasca Sama Tangkap darurat Buat kebencanaan Itu ada Innya ya? Ada Proses-prosesnya gitu Untuk menjadi seorang Driver gitu Atau memang Gimana gitu? Kalau gue jadi driver sih Sebenarnya Emang Awal mula sih Saya Apa dibilang ya? Emang udah Simpung di dunia Kemanusian duluan Tapi karena Dipercaya sama Salah satu organisasi Di Lampung Buat menjadi driver ambulannya Karena kemarin Sempat kosong Yang merawat ambulan Nah saya disitulah Sering turun sama mereka Kan kalau Kita Ngobrol ini kan Sebagai Relawan kemanusiaan Kan Artinya kan Relawan kemanusiaan itu kan Setiap ada bencana Ataupun Musibah gitu kan Memang harus cepat Anggap gitu kan Nah itu Nah itu Prosesnya itu gimana Untuk Apa namanya Menuju ke sana gitu Atau Apa Dihubungin Atau gimana Kalau proses Kalau proses sih Kita pertama Mendapat Taporan dulu ya Dari warga Misalnya Kejadian Orang tenggelam Kita Biasanya Masuk nih Info dari warga Ada Kejadian Tenggelam Kayak di Sebalang Di Sebalang lah ya Contohnya Di Pantai Sebalang Dari warga Info ke kami Kami Share di grup Kami Disitu di dalam grup tuh Seluruh komunitas Ada Komunitas kemanusiaan Ada Baik tuh dari instansi Maupun Independen Disitu kami Share Ada kejadian ini Dan kami Cari A1 Ataupun benar Atau tidaknya kejadian itu Setelah dapat Kejadian itu benar Kita menunggu perintah lagi Menunggu perintah Dalam arti Kita persiapan Penebalan Personel Jika emang Dari tim Instansi Misalnya dari Basarnas Turun ke lokasi Kita tunggu info Dari ketua kami Yang ketua forum itu Saat bergerak Ya kita kumpul Kita proses pengumpul dulu Di sekret Persiapan Peralatan Gala macem Apa yang dibawa Kayak kantong jenazah Baik itu Ya peralatan buat Safety kita sendiri Buat saat pencarian Itu ikut nyari juga Atau memang Gimana itu Kalau Saya ikut nyari juga Bukan hanya di driver Oh jadi Menyakup semuanya ya Menyakup semuanya Kalau driver itu kan Saat standby aja Kalau misalnya Misalnya korban udah ketemu Koper ke mobil ya Otomatis saya yang bawa Tapi saat Proses pencarian Ya kita ikut mencari Ikut mencari Baik itu Di ikut Gabung dengan Tim Basarnas Yang mencari Penyisiran di laut Maupun di darat Prosesnya Kadang ketemu yang sulit Nggak mas Kalau ketemu yang sulit Sering Sulitnya itu Dalam arti Kita nggak tahu tuh Arus Laut Kalau misalnya di laut Kita nggak tahu Kadang-kadang harus di Laut di atas Aranya ke pantai Tetapi yang di Arus bawah Larinya Ke luar pantai Itu sih Bahkan sampai sempat Ada yang ketemu Itu Dia Dari titik Tenggelam Sampai ketemu Dia ketenggelam Di pulau Sabalang Dia ketemunya di Pulau Sebesi Kan lumayan jauh Jauh lah Sudah muka Kera-kata Jatuhnya Itu sisirin Satu-satu Gitu ya Disisirin Disisirin satu-satu Kendala itu Kalau saat pencarian itu Kita Terkendala cuaca Itu aja yang Dapat kendala Terkendala cuaca Terkendala saksi mata Gimana proses Pertama kali Dia bisa Tenggelam Misalkan setelah ketemu Itu Biasanya langsung Dibawa Ya Kalau misalnya ketemu Kita proses evakuasi Misalnya diketemuin di laut Tentang dari warga Ataupun Tim yang mencari Kita proses itu Kita masukin Sesuai MSOP Kita masukin Kantong jenazah Bawa ke pinggiran Nah nanti Baru Saya Yang menjemput Maka ambulan Di pinggir pantai Dari situ Kita tinggal Sebelum Udah terdiri Kita udah Rendingan dulu Lama keluarga Ini Jenderaja menghasilkan Di rumah duka Atau dibawa Ke rumah sakit Karena kita Semua keputusan Kan ada di Kelan Kalau emang Mau dibawa Ke rumah duka Kita semuanya Bawa ke rumah duka Oh jadi Proses evakuasi itu Seperti itu ya Jadi harus ada Rundingan Julu juga ya Ke pihak keluarga ya Ini mau Dibawa Ke rumah sakit Itu kan Untuk diotopsi ya Atau mungkin Ada Kejanggalan-kejanggalan Atau mungkin Langsung dibawa Ke rumah duka Itu semua Tergantung dari Si keluarga Kalau keluarganya Minta untuk Diotopsi ya Kita bawa ke rumah sakit Tetapi kalau keluarganya Emuda menerima Dan lebih Ikhlas Ini karena Kejadian murni Kecelakaan Atau kenapa Kita semuanya Bawa ke rumah duka Karena semuanya Kami kayak tim Baik itu dari Basarnas Atau kenapa Dari semua Relawan Kita terfokus Sama keluarga Karena sama keputusan Ada keluarga Gimana mau Artinya Dalam setahun ini Fokusnya tuh Bawa jenajah Iya Kan kalau Aku pernah nonton film tuh Kayak film Apa ya dulu ya Ada Kisah misteri Di Anteve itu dulu Kalau Masih inget tuh Yang film-film Zaman dulu Waktu gue kecil Kan sering ada Kisah-kisah misteri Gitu loh Gini aja Mas Mul sendiri Ngalamin gak sih yang gitu Kalau kita itu sih Banyak sih Kejadian Mau di Baik di lokasi Maupun di Lokasi saat kita pencarian Maupun di dalam Ambulan Banyak Banyak Apa aja itu Kejadian itu Kalau di dalam Ambulan Misalnya Ambulan tuh Mau bertugas Ada yang janggal Janggalnya dalam arti Banyak Penampak Banyak Yang ganjilah Di dalam mobil itu Kalau di Mobil yang saya pegang Itu Baik itu Buangnya gembang Ataupun Di mobil itu Ada yang duduk Ataupun Ada Ya Mobil itu Tiba-tiba Ada yang hidup aja Hidup Entah itu Telaksonnya Entah itu Lampunya Itu yang ngeliat Siapa biasanya Kadang saya Kalau emang Pas lagi saya lagi Disitu Saya ngeliat Saat mau bertugas Kadang juga Ya rekan-rekan Kalau enggak tetangga Karena mobil itu kan Selalu saya bawa pulang Oh tetangga Sempat liat juga Sempat liat Berapa kali Tetangga sempat liat Dan mereka sempat Menanyakan langsung Bagi-baginya ke saya Mereka sempat Menanyakan langsung Itu Kejadian yang saat Di sebalang sih Terutamanya Sebelum kejadian itu Saya sempat Ya bawa mobil itu sih Pulang ke rumah Mereka ngomong Paginya Bang siapa dalam rumah mobil Cewek cowok Cowok Oh Ya saya bilang Gak ada Perasaan saya di rumah Dan temen-temen Gak ada yang dateng Malam itu Tapi beneran loh bang Saya ngeliat Cowok duduk Duduk di mana Setengah Ya udah Ya enggak lama Dari situ dapat kabar Daripin gue Kita tugas Ya udah Dari situ Ya udah Kalau saya sih Yang sering saya lihat sih Yang Dengan mata kebahasaan diri Ya di dalam mobil itu Banyak Banyak anak kecil Apa mungkin korbannya Selalu anak kecil Banyak kan Waktu Awal-awal Iya Apa itu ganggu gak sih mas Ganggu gak Kalau buat saya sih Enggak Penampakannya itu Gimana itu Kalau yang biasa Jadi Kalau yang anak kecil itu Mereka Sama Kayak kita Cuman ya Mukanya aja yang lebih pucat Oh Sama kayak kita Gini cuman pucat Sama postur dia Saat ditemukan Oh jadi Mas Muldo Tahunya itu Setelah memang Menemukan Jenajah itu Baru bisa Nyimpulin Ini yang kemarin Atau gimana Iya Persis sama Persis sama Dan Yang ada sih Yang parah itu Itu Yang parah itu Saat kejadian Di Ini ya saya Di Pesawaran deh Kalau gak salah Di pesawaran itu Ya saya gak tau Kalau itu Orang yang bakalan Dicari Karena kan Kita gak tau Wajahnya Tiba-tiba Lagi di jalan ramian Tengah malam Kami berangkat Itu Menuju Pesawaran itu Tengah malam Tengah malam Itu ya di jalan Sempet saya ngeliat Orang itu lagi duduk Di jalan Ini Korban apa? Tenggelam Korban tenggelam juga Dalam perjalanan Ketemu Sosok itu Iya Di jembatan Yang lain melihat gak Yang lain itu Malah melihat yang lain Bukan orang itu Oh hanya mas Mau sendiri aja Iya Saya yang melihat Di Saya posisi pas di jembatan Lewat jembatan Menuh ke Arab Yagu Itu duduk Pas di jembatan Orangnya Ya persis Gemuk Dalam macem Ya mukanya Emang pusat Ya saya sempat Ya posisi Belum tau nih ya Ya belum tau Cuman kan saya di posisi Di setir Saya gini Ah katanya Ini orang ngapain Tengah malam duduk disini Udah Cuman emang Saya tau Itu pasti orang Bukan orang Tengah lama dari situ Temen-temen di Mobil pun Sempet ngomong Udah agak jauh Mereka sempat ngomong Tadi emang gak di jembatan Dia bilang Temen-temen Yang ngelihat Bukan Iya Lu ngerti apa Kalau gue ngerti laki Cowok duduk Bukan Itu Itu Cewek Enggak cowok Jadi perdebat Kami di dalam Dan ya Alhamdulillah Ketemu ya Dengan orang yang Presis sama Akhirnya Itu kan Belum-belum tau kan Apa namanya Korbannya siapa Ketika sampai Tempat kejadian Tempat kejadian Proses evakuasi Kita pencarian Ketemu Masuk nih Otomatis saya dong Yang masukin ke dalam mobil Sempet kan dibuka Ya itu orang ya Cuman ya saya cuman Diam aja Kamu ngomong Temen-temen ya Ada Kenapa Mereka sempat nanya Kenapa lu diam Gak apa-apa Serup juga mas Dua kali tuh Kayak gitu Ya sering lah Di mobil tuh sering Selalu begitu Selalu kayak gitu Kalau mobil yang saya bawa Ambulan itu Selama saya Pegang Ada Ada kejadian Apapun Terutama untuk Kalau bawa jen aja ya Pasti ada yang Mungkin dia minta izin kali Sama mobil itu Buat dibawa Ataupun dengan cek tanda Mobil ini yang bakal ngebawa Dia pulang Oh Artinya memang sering ya Ngalamin kejadian-kejadian begini ya Sering Lama serem juga itu Ini Kalau saya ya Untuk jadi kayak gini nih Gue bawa Apa Jenajah gini Kayaknya gue gak sanggup Itu memang Niat dari hati Atau gimana tuh Untuk jadi seorang Gak gampang loh Menjadi Erlawan kayak gini Kalau Saya sih Dibilang Panggilan dari hati Emang seneng Atau gimana tuh Awalnya bisa Mau gitu loh Kalau saya emang Dibilang Ya Gak tau sih Mungkin ya Emang udah ngingatan saya sih Lebih Cenderung Saya Kerja Dibilang Kerja lebih baik Nolong orang Karena dibilangin Saya mau kerja apapun Saat Misalnya saya Kerja Di satu perusahaan Saat terjadinya Ada Musibah Ataupun apa Saya lebih tergerak Saya lepasin kerjaan saya Saya lebih baik Nolong orang Pilihan Tapi kalau Saya pribadi tuh Agak serang Aduh Lagi gue jenajah Karena inget-inget Film itu Kadang kalau Di belakang Suka berdiri Ada tuh scene filmnya Saya pernah nonton Di belakang Jelajahnya berdiri Wah ini Jalurnya kemana nih Kanan Kiri lurus Hantunya Kanan Kalau teman-teman Banyak sih Teman-teman Terutama Yang sering sharing Teman-teman Driver ambulan Mereka banyak Kejadian kayak gitu Sama di alam Yang kayak di Film itu Banyak yang nyata Serem Banyak yang nyata Bukan di film aja Gitu kan Aslinya Gak kayak di film Mas Polni memang Bisa Apa ya Ngerasain Atau Ngeliat begitu Emang Semenjak Kerja di Sebagai relawan ini Atau memang Dari dulu Dari dulu Dari kecil Dari Saya umur Kelas 2 SMP Emang ada historinya Historinya sih Cuman gara-gara Kejadian Ini sih Kegiatan Bramuka SMP lah itu Kemah Kemah disitu Saya sempet Mengalami Kejadian Menemuin Ya Makhluk-makhluk Dibilangin Makhluk-makhluk itulah Apa aja Waktu itu Ngeliat Ya Seperti Penilana Seperti Kepala Kepala tanpa Kepala Orang tanpa kepala Badannya ada Badannya ada Kepalanya pun ada Dipegang Dari situ sih Sempet Ya Kejadiannya Teman-teman pada pingsan Masuk saya juga Karena masih kecil Posisi tengah malam Itu mau kegiatan Jelajah malam Jelajah malam Jelajah malam Itu pingsan Ya dari situ sih Saya sempet Sadar Dari situ sempet Ya pernah sih Nemuin Kayak Keris Ataupun apa ya Karena gak tau Kecil Cuman palanya Kayak pala ular Cuman ya Saya temuin Saya letakin itu aja Nemu dimana sih? Di tangan saya Pas saya sadar Udah ada di genggeman Oh sadar tuh langsung ada Terus? Ya karena saya gak tau Tuh buat apa ya Saya lihat Akhirnya di dalam tenda Terus saya dipanggil Hama guru Dibawa ke aula Ya saya cerita Kenapa kejadian Bisa pada pingsan Ceritain Kalian macem Terus guru Apa lagi yang ditemuin Ya saya bilang Ini mau keris Mana? Ada di tenda Saya kelihatin Cari? Gak ada Dari situ kejadiannya Saya sekolah Sering sakit-sakitan Dia bilang sakit Bukan sakit biasa sih Tetapi Tiba-tiba pingsan Tanpa alasan Tanpa sebab Sampai Kejadian yang paling fatal itu Saya lagi mau Semesteran deh Mau semester kedua Lagi ujian Sempet saya pingsan Dan dari situ Dibawa ke rumah sakit 9 bulan Saya gak sadar Taunya saya udah 9 bulan Gak sadar di rumah sakit Itu Proses Gak sadarnya itu Gimana mas? Mas koma lah ya Katakannya Bisa dibilang koma Bisa dibilang Mungkin mati suri sih Kalau kata ibu sih Mati suri kan ya Karena detak jantung ada Semuanya ada Tapi Ya saya gak Ya tidur gitu aja Diperiksa penyakit Gak ada semua Yang mas lo rasain apa itu? Saat berbareng gitu Saya cuman ngerasain Kayak tidur biasa Saya bangun Cuman saya bisa ngeliat Keluarga saya Bisa ngeliat badan saya Bisa ngeliat sekeliling Ada di ruangan itu Kegiatan yang ada disitu Saya bisa ngeliat Cuman ya kayak mimpi jatohnya Jadi melakukan aktivitas Atau gimana? Saya kayak bangun biasa Ngeliat keluarga Kayak lagi ngelakuin aktivitas Kayak lagi ngaji Atau pun lagi apa Tapi ya posisi yang Dengajin saya Di rumah sakit itu Ini mirip-mirip ini ya Apa? Kalau ada film Hollywood itu Film Insidious Jadi memang Kayak apa ya Dia jasadnya berbareng gitu Tapi dia keluar Kayak dibawa gitu Kemana gitu Sampai memang Ada satu proses Mungkin Yang bisa nolong dia Nah kalau Mas Mulu sendiri Selama proses 9 bulan itu Gimana itu? Kan tadi di luar aja kan? Tapi bisa ngeliat jasadnya itu kan? Nah itu gimana itu? Ya kalau yang saya masih ingat sih Saya sempat dibawa Kayak ada yang ngajak Ke jalan Tapi dia Bentuk kayak Kayai ataupun ustad Dia berpakaian serba putih Ngajak saya jalan Keluar dari ruangan Tapi Ruangan biasa Tapi Nembusnya Kayak ke Hall ataupun masjid besar Disitu banyak orang lagi ngaji Adalah perasaan saya Cuma keluar dari pintu rumah Ruangan rumah sakit Tapi langsung nembusnya Kayak ke masjid Kala macem Disitu Yang saya ingat Saya disitu kayak belajar Belajar tentang agama Ngaji Kala macem disitu Ya banyak hal Tentang agama sih Oh diajarin disitu Disitu Ya dari situ Ya Banyak ditemuin Kayak Ini yang boleh dikerjain Mana yang gak boleh dikerjain Saat Itu Saya dipalikin lagi Kayak saya disuruh pulang lagi Udah waktunya kamu pulang Kasian keluarga kamu Kamu udah terlalu lama main Keluar Ya saya pulang Ya cuman Cuman nitip doang sih Suatu saat Saya bisa Nolong orang Nolong orang Tapi Ada orang yang bisa Mau minta bantuan kamu Maksud kamu tolong Jangan sampai ngetah Oh jadi pesan dari Si Yang bawa tadi itu Seperti itu ya Terus setelah Sadar itu gimana mas? Setelah sadar Ya posisi saya Masih belum bisa merasakan apa-apa Gerak bisa Tetapi saat saya megang apapun Gak terasa Ini apa? Baal gitu Ya kayak baal ataupun Kayak Ya baal lah Gak ngerasa apa-apa Pernah sempet dokter itu Nganuin Kayak benda tumpul gitu Digini-giniin Gak terasa geli Gak terasa sakit Di sunting Atau gak terasa Bahkan Dianuin pake korek api pun Gak terasa panas Cuman ya dokter Saat itu juga Nyuruh Tetep nyuruh saya pulang Karena emang gak ada penyakit apa-apa Bawa pulang Bawa pulang Dalam keadaan ya masih Jalan pun masih sempoyongan Karena Dibilang Napak itu kayak terbang Kita jalan itu kayak terbang Disitu Bawa pulang ke rumah Gak tau dari mana Ada orang Orang tua sih Datang ke rumah Dibawa Kenalannya Adik angkatnya bapak saya Bawa kesalahan ke rumah saya Ya dia sih Yang Dibilangin Ngebimbing saya Ataupun Membahkan saya Bener-bener Sampai akhirnya Sembuh itu gimana itu? Cuman Dikasih air putih Sama Karam Garam air putih Garam sama dia baca Apa dari Al-Quran itu Dia minta Al-Quran Ya proses itulah ya Ya proses itu Dari proses itu sih Selang Satu hari Mulai Penampakan yang aneh-aneh Di rumah Pokoknya dari Habis katakan Apa ya Komai atau mati suri Itu langsung bisa Melihat-nelihat Apa pertama yang dilihat? Pertama kali yang dilihat di rumah itu Tuti lanak Pocong Banyak Kalau Kalau saya sempat pertama kali lihat itu Sempet saya Ini namanya kita masih kecil Gak kayak gitu kan Ya Takut Sempet gak mau keluar Dan gak berani keluar dari rumah Si Puti lanak itu Warna apa itu Karena kalau Beberapa Narsum itu Sama beberapa Ada playlist Buat di Radio Misteri Itu kan Ada yang warnanya putih Ada yang warnanya merah Kalau itu Sebenarnya Gak punya kaki sih Dan putih Kebanyaknya Saya lihat putih Gak punya kaki Iya gak ada kakinya Ketutup Itu Makan ketutup Ketutup aja Terus kayak si Pocong tuh Tadi kan lihat tuh Kan narsumur gue juga ada tuh Jenisnya Ada yang Memang gosong Bahkan ada yang matanya hijau Kalau Mas Mor sendiri Yang dilihat apa? Kalau saya sih Kebanyakan Pucet Oh kalau dia malah pucet? Pucet Emang ada yang kayak gitu Mungkin kalau yang kayak gitu sih Dibilangin Gak semuanya yang kayak gitu sih Kebanyakan mereka pucet Kalau Yang dilihatin Mas Mor Pucet Pucet Apanya tuh Warnanya putih aja Atau memang dia manusia aja gitu Atau gimana? Putih Kok kayak manusia pada umum? Kayak manusia Cuman dia pucet bener Berarti beda-beda ya Tergantung Tergantung tempat sih sebenarnya Kali Karena yang di Saya lihat kan Kebanyakan pertama awal Dari rumah Belakang rumah Karena belakang rumah ada kebon Cuman ya Kalau yang Kayak Pacara Ataupun apa ya Banyak di jalan Memuinnya di banyak jalan Dari selama ini yang Sering ditemuin Ini yang paling Usil Atau Pak Hany Ganggu bener nih Itu Kejadian apa Mas? Atau sosok apa? Yang paling usil itu Yang anak-anak kecil sih Usil gimana dia? Ya Dia usilnya Kalau yang saya masih kecil Masih SMA sih Sama masuk SMA Dia sering Ganggu keponakan Ataupun apa Ganggu gimana? Ya Malam-malam Ngajakin keluar Ya kemudian Masih-masih kecil Anak-anak kecil pasti Kalau yang anak-anak kecil itu Mereka pasti narik Narik anak-anak kecil Buat main keluar Itu sih mereka Oh jadi layaknya Memang Manusia Pada umumnya gitu ya Anak kecil ngajak main gitu ya Dari semua itu Memang si anak-anak itu Yang paling Anak-anak itu yang paling Kalau yang lain itu Paling Yang saya temuin Ya Perempuan sih Bundi Di mana? Di Di Rumah Di jalan Itu yang biasanya Sering Iseng Dia juga sih Apalagi terutama Kalau misalnya Ada Bayi baru lahir Cowok Oh Harus cowok? Cowok sih kebanyakan Yang didatang ini Bayi cowok Terus tau tuh saya Karena saya pernah ngalamin Punya keponakan cowok sih Masih Iya SMA sih Gue udah-udah lulus Saya baru Udah lurus Karena keponakan cowok Ya itu sih Sempet Sayang lah di Depan kamarnya Pas saya baru pulang malam Pulang kerja waktu itu Apa? Keliat mukanya? Keliatan Di depan jendela Ngeliatin gini Nampak gitu Nampak Karena posisi Jendela itu Blep Jadi kelihatan Putih Dan Emang posisi itu Saya ditelepon pulang itu Karena Ibu ngomong Ada yang nangis terus Kalo nangis terus Cantik gak? Enggak lah Jangan sampai Ngeliat lagi Biasa jalan Kalo Yang baru-baru Narsum Kalo Kalo Nutupin Mukanya Paling Dia itu Cuma Segini deh Liatnya Apa yang masih Yang liat Segini? Keliatan cuma segini Matanya doang Oh Balik ke mobil ambulans ya Karena Mas Muli Udah sering liat lah ya Udah dari kecil Sampai sekarang Udah terbiasa ya Tapi pernah gak sih Dalam prosesnya itu Lagi bawa jenajah Yang Buat Apa ya Wah shock gitu Atau Kena mental lah gitu Serem lah gitu Ada gak? Kalo Men mental Ada sih Sempet Bawa itu Itu jenajah Orang sakit sih Sebenernya Apa sih hidup? Orang sakit Maksudnya Dari rumah sakit Saya ngambil jenajah Itu Kena mentalnya itu Saya Bawa Mobil itu Ya masih ada Keluarganya Saya ditemani Nama temen Tetapi Ya Posisikan Memang di belakang saya Kan kepalanya Nah Posisi Dari situ Tiba-tiba Kayak Kepalanya itu Nembus Di Samping saya Padahal udah jelaskan Kepalanya di belakang Kan masih hidup? Gak mati tuh Udah ninggal Saya kan ngambil jenajah Dari rumah sakit Kau bawa pulang Itu Saya sempet Kagetnya Kok bisa tuh Kepalanya itu Nembus di samping Selah-selah kursi Tetapi Temen saya gak ngeliat Yang sebenernya gak liat? Enggak Dia biasa aja Keluarganya juga gak liat Disitu Saya sempet Dibilang Kaget Ya kita mau Kaget pun Ya karena Kalau seberapa bulan Walaupun kita berjenajah Pasti ada yang lain kan Bukan orang jenajah itu Cuma ya Disitu pikir Yalah Nggak usah ganggu Ya dari situ Sempat kaget doang Karena posisi lagi bawa Pas memasukin dikit Tiba-tiba nongol Kepalanya Nggak gitu Hacik Tapi Dalam proses pulangnya itu Aman aja Nggak ada gangguan Atau apa Kalau pulang sih Di jalan gitu Ya ada sih Entah itu dicolek Cuman ya Selama saya bawa Kalau saya sendiri ya Kalau saya sendiri Selama saya bawa Walaupun ditampilin sama temen Kalau saya paling cuman Ya diganggu ya colek Cuman saya nggak mau Mutarin ke temen Karena tau sendiri Bukan cuma berdua Apalagi kalau kita lewat jalan hutan Simpen aja sendiri Simpen sendiri Apapun yang dilihat Simpen sendiri Kecuali kalau temen Ngobrol Ngajak ngobrol Bang ada ini Yaudah diamin aja Paling sih gitu ya Pernah nyasar nggak? Kalau nyasar Pernah Sekali Bahkan pernah juga Dibuat Kayak Ngilang nih Tiba-tiba nongol di depan Padahal rombong kan Yang itu apa Bawa jenajah yang itu Atau jenajah yang lain? Setelah selesai Bukan Bukan bawa jenajah yang itu Bawa jenajah yang lain Itu posisi pulang dari W kanan Rombongan Mobil pribadi Saya di belakang Mobil pribadi temen di depan Jalan Udah mau deket Maghrib sih Masih-masih jam 5 Tapi Jalan Ya jarak cuma 5 meter Iring-iringan mobil Yang di depan Ngajak berhenti Minggir Ke masjid Ya otomatis Saya mau berhenti Jalan dong Ikutin dia mau berhenti Tapi saya Bingungnya Masjid nggak pernah ketemu Dan mobil yang di depan Saya nggak pernah kelihatan Dan begitu juga temen Rombongan yang di depan Mobil pribadi Nggak pernah ngeliat mobil ini Lewat samping dia Padahal dia jelasan Dia berhentinya Di pinggir jalan Akhirnya Akhirnya ya Secarian Saya tetap jalan Saya sadar-sadar itu Kok jalan ini Tambah jauh Tambah jauh Nggak ketemu juga Posisi masjid Ujung-ujungnya Saya berhenti dulu Pinggir jalan Ya saya baru sadar itu Dari Pinggir Kebon-kebon Ini Apa Tebuk Nggak coba dihubungin Hubungin Nggak ada sinyal Pakai HT Saya pakai HT juga kan HT nggak tembus Ya Nanya lah Sempat berhenti situ lama Mikir sama temen Mereka di depan Atau kita yang di belakang Ya Hampir jauhan Tapi jarak kita Cuma 2 meter Tadi Soalnya di HT Masih sempat Kontek-kontekan terakhir Tiba-tiba hilang Temen Turun Saya juga sempat Coba cari-cari sinyal Nggak ada dapet Ada warga lewat Bawa motor Ya karena emang Tujuan mau pulang kan Nanya Mas Tujuan buat ke tol Panaragan sini bukan Iya mas Tinggal lurus aja Mau kemana mas Dari mana Oh abis kegiatan Abis dengan terjendahan cah Dibilang Ke Ini Pak Ikanah Oh ya Terus aja mas Udah Sampai nggak percaya Nanya 2 kali Emang warga Situ lewat Sampai ada Mobil plat B Mau ke arah W kanan Lewat Bunga Mayang Itu posisi Perkebunan Bunga Mayang Saya setelah Pak Dari tol Panaragan Iya Mas mau kemana Abis nganter Cendal aja pak Cuma saya iring-iringin Sama temen Cuma sampai sekarang Saya nggak ketemu Di temen posisi Ada dimana Apa saya yang duluan Apa dia yang di belakang Karena kami iring-iringin Cuma jarak 5 meter Oh kalau mau Panaragan Terus aja mas Sudah saya terusin Disitu saat dapat sinyal Kemenelpon Ternyata pas Kemenelpon saya tanya Mereka ternyata masih di belakang Nungguin saya Tapi Selama di jalan Kemenang kami Kemenang kami nggak ketemu Mobil dia Berapa jarak Lumayan Kalau misalnya Kalau dihitung jam Hampir setengah jaman lewat ya Karena posisi saya lumayan jauh Bentar lagi udah masuk ke Tolopanaragan Jatuhnya Ke Tubabah Kan jatuhnya Masuk Tubabah Disitu Makanya disitu Temen sempat Nyuruh saya berhenti Setelah saya tahu Itu di negeri Posek negeri besar Berhenti Temen nanya Udah ketemu kan Beneran kalian nggak ngeliat mobilnya Enggak Dan Om sendiri ngeliat nggak Saya manggilnya kan Om sama Nggak ngeliat Udah istrinya pun Istrinya nanya Sumpah Kamu nggak ngeliat Padahal kamu berdiri Di pinggir jalan Ya sama Saya aja pelan-pelan Saya itu cuma tahu Terakhir mobil Yang rombongan kita Satunya Dari Orang kecamatan sana Mengkol ke Pertasop Yang ngisi Bensin Nah mobil kalian Kan di depan ya Dari situ Nggak kelihatan lagi Gila Dari situ Sempat bertanya-tanya sih Serem lah itu Ya kan padahal Cuma 5 meter Gitu Bisa nggak kelihatan Itu kan Aneh sih Itu kejadian yang Paling dibilang Saya juga Terheran-heran Disitu Sempat bayangin Apa ini tah Yang di Kalau ngebantu Mungkin ngebantu Orang yang Sempat saya anterin pulang Mungkin dia Nyuruh saya buat cepat pulang Karena posisi mobil itu pun Saat itu Mobil itu Bilang tidak Bagus tuh Kendaraannya Khususnya di ban Karena bannya sempat Ada kendala Saat pengantaran Dia aja Serem juga Oke Mas Mool Mungkin gitu aja deh Thank you Udah mau hadir Kepas malam Untuk berbagi pengalaman Misterinya Thank you Banyak Thank you Bagaimana ceritanya Menurut kalian Langsung saja Tuliskan komentar Kalian di bawah ini Jangan lupa Untuk tetap dukung Channel ini Dengan like Subscribe And share Believe it or not That's your perspective Gue Mahfud Selamat malam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax